Natuna memanas, berikut kekuatan militer Indonesia dan China Natuna memanas, berikut kekuatan militer Indonesia dan China Tentara Nasional Indonesia baru saja menyatakan siaga tempur di wilayah perairan Kepulauan Natuna dan sekitarnya Sikap itu diambil tak lepas dari gelagat China yang mengklaim berdaulah di perairan tersebut sehingga kapal-kapalnya bebas berlayar Gunda mendukung operasi siaga tempur, TNI mengirim 3 kapal, 1 pesawat intai maritim dan 1 pesawat Boeing Globalfirepower.com mencatat kekuatan militer Indonesia berada di peringkat 16 dunia Persis di bawah Pakistan dan di atas Israel Mengenai armada laut, total ada 221 kapal yang dimiliki Indonesia per 2019 lalu Jumlah itu terdiri dari 8 kapal fregat, 24 kapal korvet, 5 kapal selam, 139 kapal patroli, dan 11 pangkalan perang laut Indonesia, masih merujuk catatan globalfirepower.com, tidak memiliki kapal perusak dan kapal induk yang mampu mengangkut pesawat tempur Indonesia memiliki personil militer sekitar 800 ribu orang Terdiri dari 400 ribu personil aktif dan 400 ribu personil cadangan Namun demikian, ada 108 juta penduduk yang siap perang jika keadaan mengharuskan Memiliki 315 tank perang, 141 artileri otomatis, 356 artileri manual, 36 proyektor misil, dan 1.300 kendaraan lapis baja Di udara, Indonesia memiliki 41 pesawat tempur, 192 helikopter, 8 helikopter perang, serta 65 pesawat pembom dan meriam anti udara Jika ditotal, Indonesia bakal ditunjang oleh 451 armada untuk perang udara Operasi militer tentu membutuhkan logistik dan bahan bakar Mengenai hal itu, Indonesia memiliki sumber daya minyak bumi 1,66 juta barel per hari Cadangan minyak bumi mencapai 3,23 miliar barel Indonesia memiliki 14 pelabuhan utama dan 673 bandara Semua itu bisa dipakai untuk kepentingan operasi militer jika diperlukan Kekuatan Militer Cina Berdasarkan globalfirepower.com, kekuatan militer Cina secara keseluruhan berada di peringkat 3 dunia Di bawah Amerika Serikat dan Rusia di atas India dan Perancis Armada Laut Cina terdiri dari 714 kapal Terdiri dari 1 kapal induk, 52 fregat, 33 kapal perusak, 41 korvet, 76 kapal selam, serta 192 kapal patroli Ada 33 pangkalan laut yang digunakan Jika perang di darat, Cina ditunjang 13.000 tank, 40 kendaraan lapis baja, 2.000 roket proyektor, 4.000 artileri otomatis, dan 6.246 artileri manual Kekuatan udara Cina terdiri dari 1.222 pesawat tempur, 281 helikopter perang, 1.000 helikopter, dan 1.564 pesawat pembom serta meriam anti udara Ditambah pesawat transportasi 193 buah Cina memiliki 2,6 juta personel militer yang terdiri dari 2,1 juta aktif dan 510 ribu personel cadangan Sebanyak 621 juta penduduknya siap orang jika kondisi mengharuskan Mengenai logistik dan bahan bakar, Cina memiliki sumber daya minyak bumi sebanyak 10 juta barel per hari Cadangan minyak bumi mencapai 25 miliar barel Cina memiliki 16 pelabuhan utama dan 507 bandara yang siap digunakan dalam kondisi perang Peta kekuatan militer Indonesia dan Cina bisa saja lebih dari yang dipublikasikan globalfirepower.com Walau bagaimanapun, kekuatan militer untuk menjaga pertahanan dan kedaulatan merupakan rahasia masing-masing negara Terobos Laut Natuna Kapal perang Cina punya 2 rudal maha dasyat Kabar tak sedap kembali datang dari Laut Natuna Utara Saat 6 kapal berbendera Cina kembali menerobos wilayah negara kesatuan Republik Indonesia Salah satu dari 6 kapal itu adalah kapal perusak tipe 052D Kunming 172 Dilansir dari media Malaysia Benar News Kapal perusak Kunming 172 milik Angkatan Laut Tantara Pembebasan Cina Memasuki Laut Natuna Utara ke Pulauan Riau bersama 5 kapal lainnya Kedatangan kapal perusak Kunming 172 ke wilayah Laut Natuna Utara Membuat sejumlah nelayan Indonesia yang tengah melaut ketakutan Perlu diketahui, kapal perusak Kunming 172 adalah salah satu andalan militer Cina Seluruh kapal perusak tipe 052D dijuluki pembunuh kapal induk Kapal perusak Kunming 172 adalah kapal perang tipe 052D Yang memasuki masa tugas bersama Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Cina Dengan berat mencapai 7.500 ton, kapal perusak Kunming 172 memiliki kemampuan menghancurkan kapal induk Ada dua senjata utama yang sangat menakutkan yang dimiliki kapal perusak ini Yang pertama adalah rudal jarak jauh permukaan ke udara Haki 9 Yang berfungsi sebagai anti-senjata satelit dan anti-rudal balistik Dengan hulu ledak seberat 210 kg, rudal Haki 9 bisa menghancurkan sasaran sejauh lebih dari 300 km Yang tak kalah dasyat adalah rudal jelajah anti kapal YJ-18 Rudal YJ-18 adalah senjata yang mampu menghancurkan kapal-kapal induk Yang besarnya beberapa kali lipat dari kapal perusak Kunming 172 Memiliki hulu ledak mencapai 300 kg, kapal ini mampu mencapai sasaran dengan jarak maksimal 540 km Pada 2015 silam, kapal perusak Kunming 172 pernah dikerahkan ke Laut Cina Selatan Untuk menghadapi kapal perusak milik Angkatan Laut Amerika Serikat Saat itu, Angkatan Laut Tentara Pembebasan Raya Cina mendapat informasi Bahwa ada kapal perusak militer Amerika Serikat yang memasuki wilayah Cina Kapal perang Amerika Serikat disebut hanya berjarak 12 mil laut dari kepulauan dan karang milik Cina Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!